dengan judul muslimah panatik ya bentar saya coba share ya ini orangnya disini dia kasih judul si sonyotipu-tipu ini ya si ucup tipu-tipu ini ngasih judul muslimah panatik murtad terima Tuhan mereka ya yang dikatakan mereka itu Tuhan Yesus itu ya sudah jelas disitu judulnya tapi kita coba dengarkan bagaimana kesaksian seorang gadis muda ini ya saya gak paham juga si ucup manubulu ini ya dalam beberapa bulan kebelakang yang dia tampilkan selalu para gadis muda ya yang sangat menarik perhatian juga apa kalau dari laki-lakinya ganteng-ganteng masih muda-muda gitu ya yang sangat menarik perhatian oh ini murtadinya pada muda-muda loh cantik-cantik loh ganteng-ganteng loh apa gak ada yang lain udah hampir semua rata-rata udah mau bau tanah sebenarnya jadi apa sih yang dia jual yang tua-tua seperti ini ada lagi seorang yang mbah-mbah itu ya yang kesaksiannya bahwa dia itu dipaksa dia dicekokin terus setiap hari didatangin pendeta terus setiap hari ke rumahnya akhirnya dia murtad karena memang untuk akidahnya juga kelihatan dari kesaksiannya itu memang kurang dan juga masalah ketauhitan tentunya ya nah tidak mau menyinggung masalah ini sebenarnya saya ya kenapa si ucup ini menampilkan para murtadong-odong-odong ini yang udah tue-tue kayak gini yang mungkin udah kehabisan stok juga atau yang lebih yang apa yang muda-mudanya udah tahu gimana channelnya si ucup menubulu ini jadi agak malu mungkin mereka untuk menjadi narasumber ya oke kita lanjutkan ke topik ini tentang kesaksian ini saya lupa namanya ibu ini tapi di judul tidak sesuai dengan apa isi kesaksiannya oke coba kita langsung putarkan videonya nama saya tadi sudah disampaikan ibu Eni Mutiasi saya sekarang mengajar di salah satu sekolah swasta di daerah Muntilan Magelang nah saya lahir dari saya lahir di Temanggung Temanggung itu Jawa Tengah juga ya dua bersaudara kemudian kecil saya waktu saya masih kecil itu di hidup di dibesarkan oleh orang tua di daerah di Pati, Pati itu dekat Kudus nah kebetulan ayah saya itu istrinya dua jadi saya dengan kakak saya dua bersaudara saya dan kakak itu ikut ibu kiri waktu itu ya kan di Pati kemudian ibu kandung saya itu ada di Temanggung waktu itu ayah saya memang seorang yang menganut kepercayaan Sabto Darmo itu kuat sekali sehingga semua anak-anaknya dididik semua anaknya yang dari ibu tua dua yang dari ibu sama dididik secara kepercayaan gitu ya dua kali dia mengatakan disini mengulang kata-kata kepercayaan itu kepercayaan Sabto Darmo ya Sabto Darmo itu karena bapaknya orang tuanya itu memang keras untuk mengajar masalah kepercayaan tersebut bukan ajaran Islam tapi di judulnya si Ucup Manubulu itu Muslimah Panatik ya kita lihat lagi nih Muslimah Panatik Murtad kenapa dia tidak jujur aja apa ya judul yang cocok ya gadis dari kepercayaan Sabto Darmo Murtad gitu kan jadi enak kita lihatnya oh enggak kita reaksen oh itu bukan urusan kita tapi disini dia benar-benar ya mau mengibulin membodohkan para pewernya orang-orang yang di live chat dia yang pastinya mayoritas sekeyakinan sama dia ya sebelum kita lanjut coba saya lihat dulu apa disini nih kayak gini coba gile banyak bener yang Murtad telegram, youtube, tiktok, fb, twitter banyak banget yang Murtad tuh Muntilan Jawa Timur Tengah Indonesia di Temanggung juga banyak teroris yang Murtad nanti kita lanjutkan lagi ya apa live chatnya karena ini belum berjalan baru 5 menit 53 detik udah terbongkar kebusukan dari si Ucup Manubulu ini pantas memang dia ini digelarin Soneo ya ya isi dari kesaksian tidak sama dengan judul inilah tipu-tipunya si Ucup Manubulu menggunakan judul muslimah panatik padahal orangnya kepercayaan Sabto Darmo nanti kita ulas juga karena saya kurang paham apa itu Sabto Darmo nah kita coba ke komentar yang sudah setelah dia live ya ini udah berbentuk uploadan jadi komentar ada disini ini dari Arthur Tuhan Tuhan mereka ya Yesus memberkati kita semua konten baru ayo ngumpul lagi dengarkan kesaksian yang Kristen janganlah ikutan menghujat teman-teman bukan Kristen tuh mengapa kau aku baik dilarang membuat patung tapi Kristen malah nyoba patung ini mungkin muslim ya disini oh ini adanya juga nih kalau mau buat konten yang masuk akal kalau kalau mau buat konten yang masuk akal dong ucup apalagi bawa-bawa muslim nah ini orang udah tau juga mungkin dari awal dia udah nyimak ya bahwasannya itu bukan seorang muslim kalau kita merasa punya Tuhan ucup ucup bulu sangat luar biasa kesaksiannya luar biasa bohongnya orang pada ngerti semua ngeliat kebawah terus seperti ngeliat teks nah disini juga channel Tina Tini tipus sana tipus ini maksain palsu semua udah terbongkar kedok nipuan publik tuh jadi tidak sesuai dengan judul mungkin saya akan coba komen juga nanti disini ya ini nantilah jadi kita coba lanjutkan lagi disini tadi saya undur ke belakang ya kita dengarkan kesaksiannya bahwa dia menyatakan didikan orang tuanya itu memang kepercayaan Sabto Dharma bukan muslimah fanatik gadis ini ya kepercayaan kepada Tuhan Sabto Dharma waktu itu ya Sabto Dharma jadi nah singkat cerita bahwa kami didik secara militan dalam keyakinan dan ibadat-ibadat Sabto Dharma itu entah itu mati raga entah itu ibadat yang harus dilakukan setiap hari dan itu cukup membuat kami anak-anaknya kadang merasa bosan juga ya karena masih kecil waktu itu tapi cukup membuat kami disiplin nah lalu waktu SMA ingat cerita waktu SMA saya pindah ke Semarang pindah ke Semarang yang metabin ini adalah lebih kota gitu kota besar lalu saya SMA di sana nah suatu saat waktu itu kelas 3 SMA jadi ketika SMA saya masih oh iya sebentar saya mau tahu apa sih yang dilontarkan si Ucup Manubulu saat pembukaan live-nya ini ya saya lupa saya juga nggak lihat tadi coba saya kena langsung ke saksian ibu ini apakah narasi si Ucup itu sesuai dengan background ibu ini eh gadis ini ataukah dia sesuaikan sama judul ya kita bongkar ini tipu-tipu si Ucup Manubulu kita akan terus bongkar kalau mengait tentang Islam kalau dia memberikan apa namanya video atau live tentang kesaksian orang di luar Islam kita no problem kenapa dia selalu menyangkut pautan dengan pihak muslim selalu judulnya anda bisa lihat sendiri kadang mantan ustad mantan imam masjid cucunya kiai mantan pondok pesantren puluhan tahun coba kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan si Ucup Manubulu sesuai dengan background gadis ini yang berkesaksian ataukah dia memang dari awal mempreming dengan judul seperti itu oke coba kita dengarkan dulu ya apa yang telah Tuhan lakukan apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan manusia itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang bisa didengar oleh banyak orang dan mereka bisa mendapatkan rang mendapatkan pewahyuan mendapatkan pencerahan dan juga yang sudah percaya Tuhan Yesus biarlah boleh mendapatkan kekuatan dan mendapatkan semangat dan sukacita dari apa yang kami bagikan kepada di dalam link ini supaya apa supaya kita semuanya semakin maju di dalam Tuhan semakin kuat dan semakin dekat kepada Tuhan di dalam hidup ini memang seperti yang saya selalu sampaikan kita penting sekali untuk mengenal Tuhan yang benar bahkan kita bisa terus menghadirkan konten-konten merancang kejahatan menghadirkan penyesatan membawa berita hoax berita bohong dengan membisikkan ke dalam pikiran manusia Tuhan berkolor Tuhan mati di salib Tuhan lahir dari dahi wanita nah inilah pikiran-pikiran setan yang dimasukkan di dalam pikiran manusia sehingga manusia terjebak di dalam kesesatan inilah pikiran-pikiran setan yang dimasukkan di dalam pikiran manusia sehingga manusia terjebak di dalam kesesatan nah oleh sebab itu teman-teman kita perlu sungguh-sungguh meneliti iman kita agar jangan sampai kita tersesat oke oke pada malam hari ini kita oh tidak ada ya menengarkan kesaksian kembali dari seorang yang berbeda iman dimana beliau dulu adalah seorang yang iman yang antikris artinya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan bagaimana beliau bisa mengenal Tuhan Yesus beliau adalah orang yang cukup serius di dalam mempelajari kegiatan-kegiatan agama bahkan sampai di dalam mengikuti kelompok pembelajaran yang cukup baik tetapi apa yang terjadi beliau tidak mendapatkan apa-apa di dalam apa yang beliau lakukan dan satu ketika bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan hidupnya kita akan dengarkan kesaksian dari narasumber Ibu Enik oh tidak spesifik mengatakan muslim penatik juga tidak mengatakan bahwa Ibu ini berkiakinan takto darmo juga tidak baik sehat dan diberkati Tuhan dia katanya jangan apa mau mendengarkan berita hoak tapi dia sendiri penyebar berita hoak ya kesaksian-kesaksian palsu dengan judul-judul yang bombastis mengait-ngaitkan dengan pihak muslim coba anda sendiri seharusnya lihatlah ini contoh aja dia mengatakan bahwa yang mencabut nyawa manusia itu setan jadi kan ini dia blunder terus lagi satu lagi kesaksian dia kalau kita bandingkan dengan kesaksian-kesaksian yang lain juga gak ada yang nyambung malahan dia sampai apa namanya mengacungkan jari tengah berbari antara tidur dan juga tiba-tiba Tuhan berdiri di depan pintu rumah dengan kemuliaan yang begitu luar biasa pembohong kamu itu sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong dia panggil saya pak dia angkat tangan dia panggil begini Tuhan tidak ngomong Tuhan Yesus tidak ngomong satu kata pun dia tidak ngomong cuma Tuhan Yesus senyum Tuhan Yesus senyum senyum yang saya pikir mau dikasih satu dunia pun saya lebih memilih senyum itu ini saya tidak main-main kalau ada satu dunia yang berkata saya kasih kamu satu dunia ini kamu tinggalkan Tuhan Yesus saya lebih memilih senyum itu pak karena orang tidak pernah tahu apa yang saya rasakan pada saat saya melihat Tuhan Yesus senyum Tuhan Yesus panggil saya begini dan saya karena tidak berani melihat melihat mukanya penuh dengan kemuliaan jadi saya maju itu jongkok itu di dalam saya pada waktu lagi berbaring tapi dalam penglihatan itu saya maju saya jongkok saya tidak berani lihat muka Tuhan nah pada waktu sudah mendekat Tuhan Yesus saya angkat tangan saya saya angkat tangan begini maksudnya saya mau pegang mau pegang Tuhan Tuhan Yesus kan kasih tangan begini maksudnya saya mau pegang tangan Tuhan cuma waktu saya angkat tangan begini saya punya tangan ini ini tangan ini pak jari tengah ini langsung tembus di lubang paku Tuhan pas tembus jadi saya punya jari ini pas dengan lubang paku Tuhan saya tunjuk saya angkat begini langsung masuk disitu itu luar biasa suka cita dan pengaruh dari penglihatan itu sangat sangat kuat di dalam hidup saya yang katanya itu Yesus ya bekas paku nah ini kan coba seharusnya dia dia ini paham tapi mungkin dia karena dia rajanya ya rajanya tipu-tipu tentang kesaksian ya sebenarnya dia gak jadi masalah udah ahlinya ya tapi yang sangat disayangkan ini kalau terkait apa namanya kesaksian yang mengaitkan kepada muslim kalau dia kesaksian mau lihat Yesus seperti apa mau melihat bermata merah menyala rambut gondrong menyala dia gak jadi masalah tapi sudah apa namanya mengaitkan bahwasannya itu mantan ustadz atau apalah itu ya itu yang kita harus counter lagi yang seperti ini judul-judul seperti ini ternyata dilihat kesaksiannya udah dari awal dikatakan bahwa dia ini kepercayaan Sabto darah dengarkan lagi ya tentang kesaksian gadis ini haleluya puji Tuhan bisa menerima kebaikan-kebaikan tadi sudah disampaikan Ibu Eni Mutiasih saya sekarang mengajar di salah satu sekolah swasta di daerah Muntilan Magelang saya lahir dari saya lahir di Temanggung Temanggung itu Jawa Tengah juga ya dua bersaudara kemudian kecil saya waktu saya masih kecil itu di hidup dibesarkan oleh orang tua di daerah di Pati Pati itu dekat Kudus nah kebetulan ayah saya itu istrinya dua jadi saya dengan kakak saya dua bersaudara saya dan kakak itu ikut ibu kiri waktu itu ya kan di Pati kemudian ibu kandung saya itu ada di Temanggung nah waktu itu ayah saya memang seorang yang menganut kepercayaan Sabto Dharma itu kuat sekali sehingga semua anak-anaknya dididik semua anaknya yang dari ibu tua dua yang dari ibu kesambung itu ada lima jadi tujuh bersaudara itu semua dididik secara kepercayaan gitu kepercayaan kepada Tuhan itu Sabto Dharma waktu itu ya Sabto Dharma jadi nah singkat cerita bahwa kami dididik secara militan dalam keyakinan dan ibadat-ibadat Sabto Dharma itu entah itu mati raga entah itu ibadat yang harus dilakukan setiap hari dan itu cukup membuat kami ya anak-anaknya kadang merasa bosan juga ya karena masih kecil waktu itu tapi cukup membuat kami disiplin nah lalu waktu SMA waktu SMA saya pindah ke Semarang pindah ke Semarang yang menutupi ini adalah lebih kota gitu lalu saya SMA di sana nah suatu saat waktu itu kelas 3 SMA jadi ketika SMA saya masih masih mengikuti kepercayaan Sabto Dharma itu sepertinya ada ada kaitannya dengan mau masuk perburuan tinggi gitu lalu ada format yang harus saya isi ketika agama gitu lalu saya bingung ya ini agama apa gitu karena saya di Indonesia nggak ada agama Sabto Dharma gitu kan namun saya sejak kecil itu belajar di sekolah maupun di keluarga besar saya itu memang hampir semuanya muslim jadi saya cukup intens juga mengikuti ibadat-ibadat ya kadang-kadang juga selain ibadat saya sendiri sebagai Sabto Dharma saya juga mengikuti muslim ya ikut puasa ikut lebaran ikut kegiatan-kegiatan peribadatan muslim entah itu di sekolah dan dari kecil dari SD SMP SMA juga saya mengikuti pelajaran agama selama ketika harus mengisi itu tadi saya kosong saya bingung ini kalau saya isi Sabto Dharma kok gak ada agama Sabto Dharma kalau Islam kok saya gimana gitu akhirnya saya bingung saya kosong nah ya disini dia bingung kalau seandainya dia memang muslim ngapain harus bingung tapi dia disini memang dari kecil diajarin untuk mengikut kepercayaan Sabto Dharma seperti kepercayaan orang tuanya dan dia cuma hanya ikut-ikutan yang tadi beribadah seperti cara Islam sholat puasa dan hari-hari besar Islam dia ikutin disini jelas dia mau apa namanya mau menginjak kuliah dia bingung mau ngisinya karena dia tidak meyakini Islam kalau dia seorang muslim otomatis ngapain bingung langsung aja tulis agama Islam kan begitu tapi ya jualan si Ucum Manubulu dikatakan disitu di judulnya muslimah fanatik oke coba kita lanjutkan lagi videonya dan kita juga sambutin ada Bang Nonem baru naik kita lanjutkan dulu lalu lalu saya dipanggil oleh guru BP saya guru BP saya ini gimana kok kamu mengusah agama saya bingung lalu yaudahlah diisi Islam karena kan yang kamu pelajari sejak kamu SD SMP sampai SMA kok baik lalu saya isi nah lalu singkat cerita saya diterima di sebuah perguruan tinggi negeri di Semarang kemudian disitulah saya mulai dari peristiwa yang tadi saya ceritakan mengisi list itu yang harus agamanya itu tadi saya mau seperti ditampar gitu ya seperti ditampar seperti dibangunkan lalu begitu saya kos gitu dengan banyak orang dengan banyak teman-teman dan saya mulai kuliah saya berpikir saya harus mempelajari satu agama yang satu agama yang ada di Indonesia ini orang banyak bisa memilih salah satu kenapa saya tidak nah karena yang karena yang saya pelajari adalah dari kecil itu adalah Islam sampai saya SM apakan sampai kuliah itu ada mata kuliah dasar umum itu pendidikan agama Islam saya ikuti disitu saya ikuti dengan baik lalu saya juga baca buku-buku tentang Islam nah suatu saat saya ingin hati saya tergedak ingin sekali mempelajari tentang Islam ya dengan baik itu karena saya ingin bahwa menjalani hidup itu tidak asal gitu kan lalu akhirnya saya jadi kebetulan ada teman yang menjadi ketua semacam himpunan mahasiswa Islam lalu saya diajak mengikuti pesantren meskipun waktu itu disebut pesantren kilap karena pas dimasali bulan para mahasiswa kurang lebih satu bulan antara sampai satu bulan saya mengikuti disitu dengan tepun dari pagi sampai sore gitu mengikuti bahkan saya juga sempat karena pada tahun 80-an 80-an sebelum kita lanjut saya mau sambut dulu Nonem atau si Hasan Simin silakan Bang Hasan Simin apa yang Anda rasakan atau setelah Anda menyaksikan ini apa yang ada di benak Anda tentang kesaksian si gadis ini di channelnya si Youtube Menubulu dengan judul ya kita lihat sendiri tadi sudah saya tampilkan disini muslimah panatik tapi di awal-awal sudah kita dengarkan bahwa si gadis ini mengatakan dia itu kepercayaan Sabto Darmo gimana tanggapannya tentang channelnya si Ucup Menubulu ini dulu ya kalau ada umumnya silakan oke Bang terima kasih untuk waktunya saya belum menyimaki semua video yang yang disampaikan baru baru separuh saya tonton tadi kalau bisa untuk yang lain dulu ya mohon maaf oke kita lanjutkan aja dulu ya tapi kita sudah dapat kesaksian ibu ini tidak sesuai dengan judul itu sih poinnya kalau yang saya mau reaksen ini kenapa sih si Ucup Menubulu ini selalu mengasih judul yang bombastis seperti ya itu sudah saya contohkan tadi judul kesaksian yang ini juga kesaksian kesaksian yang lain bisa dilihat yang saya selama ini lihat dan selalu saya reaksen ya kami ingin meluruskan kalau memang murtad silahkan begitu loh tapi kenapa harus menggunakan judul yang sangat-sangat yang tidak sesuai dengan kesaksiannya entah itu mencatatkan mantan kiai mantan ustad mantan imam masjid dan sebagainya oke coba kita lanjutkan dulu agar kita tahu dan nanti kan saya share saya tadi udah googling tentang ajaran itu sabto darmo itu oke coba kita lanjutkan dulu videonya 85 86 itu belum banyak orang yang memakai hijab jadi dan ketika harus mengikuti pesantren itu kan harus pakai hijab nah saya kan hanya punya beberapa jadi saya harus pinjam dari teman-teman yang mempunyai beberapa itu akhirnya saya ikuti dengan baik begitu dan berinteraksi dengan teman-teman saling ada tanya-jawab nah pada saat terakhir pada saat malam terakhir mungkin semacam rekonsiliasi kalau ya kalau di retret itu seperti itu ada pengakuan dosa kita mengingat perjalanan hidup kita lalu apa yang dosa-dosa kita apa yang sudah kita lakukan lalu kita hadapkan kepada Tuhan semacam mohon ampun lah gitu lah nah saya melihat banyak teman-teman saya bisa boleh dikatakan mungkin dalam bahasa saudara kita mereka mungkin mendapatkan hidayah atau apa ya sehingga mereka bisa menangis meruntah-runtah menyesali dosa-dosanya gitu dan ingin menjadi lebih baik menyadari menyesali menyadari dan akhirnya ingin menjadi lebih baik nah yang saya herankan saya melihat teman-teman saya pada nangis itu juta saya itu bingung loh saya kok gak merasakan apa-apa ya dari situlah itu malam terakhir jadi semacam malam penutupan gitu nah setelah peristiwa itu saya juga masih begitu saya kuliah saya sholat sih begitu saya kuliah semester satu saya sholat karena saya ingin menjadi saya pilih agama islam saya pilih islam karena memang oke sebentar saya undur sedikit yang saya saya juga masih begitu saya kuliah saya sholat sih begitu saya dia mulai sholat saat kuliah bukan dari kecil dia ya karena memang dia makan utpercayaan tadi ya kuliah semester satu saya sholat masih sholat gitu karena saya ingin menjadi saya pilih agama islam saya pilih islam karena memang waktu itu yang saya pelajari itu di SD di SMP di SMA saya tidak kenal yang lain gitu nah saya ingin memperdalam lebih saya tepun sholat nah sejak peristiwa itu sejak peristiwa saya mengikuti pesantren ya kilat ya sepat gitu kan yang mengisi masa libur itu saya bingung ketika sholat saya pakai kupuh gitu kan lidah saya itu keluh gitu apa ya kalau boleh dikatakan apa mau membaca bacaannya itu jadi seperti tidak terucap gitu seperti tidak terucap seperti keluh gitu lalu saya seperti apa ya seperti merasakan gak ada semangat sama sekali ya karena kaki saya lumai semuanya nah maka ketika saya sudah budu ya lalu saya mulai siap ngom sholat saya kan kalau sholat kan pasti berdiri dulu ya berdiri dulu gitu kan nah enggak saya gak bisa melakukan gerakan sholat seperti layaknya sholat tapi situ saya deprok gitu istilahnya orang mengatakan orang bahasa jawa itu deprok gitu saya tuh deprok gitu ya deprok apanya jadi cuman duduk aja gitu tidak melakukan apa-apa seperti gak ada semangat untuk melakukan gerakan dan itu berhari-hari saya merasakan itu nah kegalauan terjadi tidak semakin hilang tapi semakin menyalak kegalauan dan kebetulan Tuhan memang sudah semua tidak ada yang kebetulan kita sudah dipanggil dipilih ya artinya dia ini sebenarnya kalau yang saya tangkap dia ini tidak bisa sholat tidak tahu tata cara sholat di awal bagaimana dia tahu yang tadi mengatakan berdiri setelah itu dia kebingungan mau apa akhirnya kan dia cuma bisa berdoa katanya ya jadi memang tidak ada dasarnya pun tidak ada apalagi ingin mengimani Islam jadi saya kritik ya dari judulnya kalau gadis ini ya terserah dia mau murtad atau apa karena dia bukan dari Islam dan walaupun dia muslim itu hak dia kalau dia ingin murtad itu hak priogratif dia sendiri pribadi dia tapi terkait dengan judul yang ditaruh Manukbulu di kesaksian ini ini yang kita tidak bisa terima kenapa dia yang punya keyakinan yang lain tapi di judulnya mengatakan muslimah panatik nah coba kita lihat ya apa itu tuh ajaran sabto darmo berarti ini ya kita tidak menyalahkan apa keyakinan orang tidak menyalahkan apa itu yang dikatakan sabto darmo itu hak berkeyakinan seseorang atau kelompok saya hanya mengkritik apa yang disuguhkan si ucup bolu-bolu ini tidak sesuai dengan isi kesaksian nah ini kita mulai dari apa itu sabto darmo disini tertulis apa itu ya se marah tujuh atau apa itu ya kewajipan warga sabta darmo setiap warga harus melaksanakan kewajipan oh ada tujuh poin oke itu lambangnya ya ini lambangnya semar ya tengahnya ya kalau semar saya tahu galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu kepribadianmu yang asli sesanti dimana saja kepada siapa saja warga sabta darmo harus bersinar latana surya oke coba kita baca aja sabta darmo satu diantaran penghayat kepercayaan dengan anggota paling banyak di blitar mayoritas penganutnya kepercayaan ini di blitar aliran ini percaya bahwa dengan melakukan sujud menghadap ke timur oh kebalikannya ya menghadap ke timur kalau kita ke barat akan merasakan bertemu dengan Tuhan yang Maha Esa oh Tuhannya Esa tapi mungkin gak tahu siapa Tuhannya ya timur dalam bahasa Jawa adalah wetan atau kawitan artinya arah semua permulaan kehidupan terjadi seperti matahari dan bulan yang terbit dari arah timur dari situ mereka filosofinya ya ketua paguyupan warga sabta darmo blitar dui prio edisa nyoto bilang dia mengenal ajaran ini dari eyangnya ini apa namanya kepercayaan turun-temurun kayaknya ya kalau di daerah saya di daerah Kalimantan itu ada kaharingan namanya ya itu kepercayaan leluhur ya kalau di Jawa mungkin agak lebih banyak kelompok-kelompok seperti itu tapi kalau orang Dayak Kalimantan itu rata-rata sama cuma kepercayaan kaharingan ya kita lanjut waktu kecil saya sering melihat eyang putri dan kakung itu kalau sujud menghadap ke timur mereka duduk di atas lembar kain putih belah ketupat mereka hanya bilang kalau ini ajaran sabta dharma kata edi mengawali cerita pada detik kom di rumahnya jalan dieng kota blitar peranjak dewasa edi merasa tidak menemukan jawaban keimanan dengan dua agama yang dianut sebelumnya dia baru teringat dengan ajaran eyangnya tentang sabta dharma dan dia dan di sanggar candi busono ponggok dia menemukan warga sabta dharma berkumpul untuk sujud bersama istilah mereka acara seperti ini disebut sanggaran ya ini oh ada juga nih kalau mau dibaca mengenal penghayat sabta dharma yang menanti KTP bertuliskan kepercayaan oh ya karena di KTP belum ada ya saya mulai mengikuti ajaran sabta dharma itu sejak tahun 1997 di ajaran ini saya bisa lebih tenang beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara cara yang mereka ajarkan tutur edhi cara sembahyang sabta dharma lanjut dia dengan sujud menghadap ke timur sujud dilakukan sebanyak tiga kali dengan doa berbeda tiap sujud dilakukan pada sujud pertama doa yang diucapkan adalah yang Maha Suci yang Maha Kuasa sujud kedua mengucapkan yang Maha Suci Nyuwon Sepuro mohon maaf ya saya memang tidak bisa bahasa Jawa jadi kalau ada salah dalam pengucapan mohon mohon dimaafkan oke ini juga ada Bang Erick Garut kita lanjutkan dulu ya Bang Erick Garut Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya kita bacakan dulu sedikit ya Kang Erick mengucapkan yang Maha Suci bertobat yang Maha Kuasa kalau sudah meminta maaf tapi tidak bertobat ya sama saja ucapnya lanjut terus saya sujud penghayat Sabta Dharma lalu mengeningkan cipta kalau istilah sejak kalau istilah sekarang jamak disebut yoga mengeningkan diri mengosongkan pikiran agar dapat bertemu atau menyatu dengan Tuhannya kita bisa merasakan manunggaling kaulo gusti menyatunya jiwa manusia dengan Tuhan seperti filsafat dengan teori kosong adalah isi isi adalah kosong aku edis sambil mempraktekan cara berhening jika lelaki duduk jika lelaki duduk bersilah dengan kedua tangan bersedekap sama seperti dalam Islam sama seperti dalam Islam ya poinnya sama seperti dalam Islam bukan Islam ya tangan kanan di atas menutup sedekap tangan kiri di bawahnya sedangkan untuk wanita juga bersedekap namun duduk bersimpuh jadi mereka bersedekap itu dalam posisi duduk bagi warga penghayat media seperti dupa, bunga, sesaji itu dilarang digunakan saat sujud penghayat itu jauh dari semua yang berbau klinik kalau di Islam istilahnya haram tanda sebapak dengan empat anak ini jadi memang sangat berbeda dia mengatakan kalau di Islam berarti apa namanya kepercayaan ini bukan bagian dari Islam jadi memang tidak sesuai sama sekali dengan judulnya si Ucup Manubulu ya kita lanjut nama Sabta Dharma sendiri diambil dari tujuh ajaran atau warah itu yang harus dijalankan setiap warganya tujuh ajaran itu adalah nah ini dia Sabta atau Sabto itu tujuh ya Dharma itu Dharma satu satu setia tujuh marang ananing Pancasila atau setia menjaga adanya Pancasila dua kanti jujur lan suci ning hati netepi angger-angger ing negara mohon maaf kalau saya salah bacanya ya karena saya bukan saya tidak bisa berbahasa Jawa dengan jujur dan kesucian hati mematuhi aturan hukum yang ada di negara tiga melu cawe-cawe jogo adeging bangsa lan negarane ikut berjuang menjaga kemerdekaan bangsa dan negaranya empat tetulung nang sopo baik yang perlu kanti ora duwe pamrih ke jobo mergo rosowelas lan asih atau membantu kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa pamrih kecuali berdasarkan rasa kasih sayang lima wani urib kanti kapitayan soko kekuatane dewe berani hidup dengan percaya pada kekuatan kita sendiri enam tanduke nang bebraian kanti alusing budi pekerti tan sah gawe pepadang lan mareme lian sikap bersosialisasi dengan kehalusan budi pekerti selalu membawa kebahagiaan dan pencerahan bagi manusia lainnya dan yang terakhir nomor tujuh percoyoyen kahanan dunyo kui owa kingsir percaya jika keadaan dunia itu seperti roda yang berputar jadi tuntunan mereka ini kalau saya perhatikan ga ada yang merugikan ya tuntunan mereka bagus sebenarnya jadi kita pun tidak menyalahkan apapun itu percayaan orang mereka berhak untuk meyakininya yang kita bahas disini bukan masalah sabto darmonya ya saya hanya ingin kita tahu apa itu karena ada yang mungkin sama seperti saya belum tahu apa itu sabto darmo tapi poin kita disini kita membahas channelnya si ucup manubulu ini yang memberikan judul yang selalu mengait-ngaitan ke pihak islam yang sebenarnya kita lihat sendiri dengan kesaksian-kesaksian tersebut jauh sekali terkait apa namanya pihak muslim dan disini sudah jelas terang-beneran dari awal dikatakannya bahwasannya dia itu memang penganut kepercayaan yang ini ya sabto darmo tersebut tapi di judulnya dikatakan muslimah fanatik mungkin rasanya kalau si ucup manubulu ini yang setiap harinya memberikan konten seperti itu tapi tidak menanyakan dulu ke narasumbernya dari awal sebelum live ditanya dulu apa atau diminta misinya setidaknya mengetahui basic siapa yang dijadikan narasumbernya gak mungkin lah tiba-tiba langsung live gak ditanya dulu bagaimana orang tersebut yang ingin jadi narasumber di tempatnya jadi ini memang pembohongan publik memang ingin membodohkan para viewernya dengan iming-iming ya sepertinya bisa memurtatkan pihak muslim sebanyak-banyak nah begitu ya oke kita lanjutkan pancasila itu wahyu loh makanya sejak jaman kemerdekaan apa pernah ada orang penghayat demo pemerintah menjidrai menyakiti orang lain kami ini punya moto mengayu hayuning bawono menjaga keindahan keselarasan kedamaian di atas dunia karena jika kami menyakiti orang lain pasti kami juga akan disakiti manusia lainnya oh ini yang bapak tersebut yang dikatakan yang dia apa menceritakan tentang kepercayaan satu dharma tersebut oke sekarang kita balik ke kesaksian si gadis pujaan si ucup manubulu ini ya ya sayangnya ya banyak masih viewer-viewer di ucup manubulu itu yang mempercayai begitu saja yang penting mereka lihat wah orang islam murtad orang islam murtad udah jualan si ucup manubulu laku keras dia viewernya tidak tidak mau tahu bagaimana sebenarnya isi kesaksian tersebut apalagi kalau kita lihat kesaksian si ucup manubulu juga aneh sekali tapi di luar pada itu kita sebenarnya ingin reaksian ini agar kita meluruskan atau meng-counter dari framing-framing si ucup manubulu bahwasannya setidaknya dia itu ingin apa namanya di pemikiran viewernya itu setiap hari banyak orang yang murtad dari islam kayaknya seperti itu yang diinginkan si ucup manubulu selain dalam tanda kutip memang hasil dari youtubenya ya dan juga donasi yang dia terakan di deskripsi ya nomor rekening selalu tersedia di apa namanya di deskripsi ya walaupun di saat live memang selalu hadir untuk apa pelayanan atau apa yang ya kata-kata manis mereka yang pastinya ingin agar orang apa mentransfer ke rekening tersebut biasanya di live-nya dia akan mencantumkan di atas ini nama dari nar sumber dan nomor rekening tetapi setelah live selesai dan menjadi uploadan akan berakhir seperti ini seperti biasa langsung yang ada cuma nomor rekening si ucup bolu-bolu ini nah ini pembohongan luar biasa ini ya tidak sesuai sama sekali sama judul ini coba padahal nyata-nyata dari awal ibu ini mengatakan oh ibu lagi gadis ini mengatakan bahwa dia ini penganut kepercayaan sabto darmo tapi di judulnya muslimah fanatik murtad terima Tuhan mereka si Yesus oke apa sih kalau dari KBBI itu arti fanatik itu ntar coba kita langsung cari aja nah itulah coalnya itu gak jauh-jauh gak gak jauh-jauh sama muslim taat muslim yang apa menjalankan sholat gitu menurut KBBI fanatik adalah suatu keyakinan untuk meyakini ajaran atau kepercayaan dengan kuat dengan kuat muslim fanatik murtadin kan ini menghina diri saya sendiri khususnya diri saya karena muslim fanatik muslim taat kok bisa murtad itu kan aneh sekali aneh sekali kalau judulnya muslim pandai bermaksiat pun muslim taat bermaksiat akhirnya murtad ya pantas aja lah dia mau murtad juga cuman ini kan muslim fanatik muslim taat terus murtad kan aneh jadinya tuh kedengarannya aneh makanya gak pas bikin judul si Yusuf Manubutu gak pas banget nih fanatik sendiri cenderung bersikwas akan terhadap ide-ide yang mereka anggap di sendiri atau perompok mereka adalah benar dan mengabaikan semua fakta-fakta serta argumen karena saking fanatiknya tadi ya iya suatu keyakinan ajaran serta ajaran dengan kuat seringkali fanatik ini juga akan mempengaruhi kehidupan seseorang mereka yang bisa jadi bisa jadi ajarannya itu apa loh Kang Basinnya gimana gimana apa memiliki keyakinan dengan kuat dalam satu ajaran ajarannya apa dulu tapi yang jelas karena dia murtad tentu bukan Islam dong dulunya bisa jadi kayak gitu kita kan mengertikannya mana tadi ya hilang ini saya mau tampilkan ini gagah ini yang yang hilang saya cari mana tadi ya oh ini 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 yang mau saya tampilkan ini kepercayaan gadis itu yang jadikan narasumbernya si Ucup Manubulu dengan judul muslimah fanatik itu dia ternyata dari kecil sampai kuliah masih mengikuti kepercayaan ini terus dia mencoba masuk atau belajar keislaman tapi udah menolak sendiri dari apa namanya dari pemikirannya mungkin ya akhirnya dia gak ada menjalani apa namanya keislaman itu tidak ada langsung loncat langsung dia dibaptis langsung masuk Kristen tidak ada melangkahi menjalani apa berkeyakinan sama seperti kita seorang muslimah tidak ada tapi kok di judulnya si Ucup ini tiba-tiba jadi muslimah fanatik ini dia keyakinan Sabto Dharma ini semar kan ini ya bentuk semar itu mah terus tulisan-tulisan juga tulisan jawa sekerta masak kerta nah ini tadi sudah saya tampilkan juga itu apa namanya masal-uslisan 7 7 apa tadi ya saya juga baru tahu nah ini 7 pedoman mereka mungkin seperti itu ya kewajiban mereka yang harus mereka laksanakan itu ini oh tapi jangan jangan diadukan jangan dicampurkan dengan jangan ke islam dong ibu iya si Ucup juga kalau kalau yang memberi kesaksian itu tidak bahkan di artikel ini mengatakan mereka memang berbeda sama islam sampai mereka mengharapkan di kolom KTP itu ada untuk apa namanya kepercayaan begitu tapi gara-gara si Ucup menubulu ini dengan judul seperti itu seolah-olah dia framing untuk konsumsi para penontonnya itu dengan judul ya biasa lah kalau untuk menjual konten dia ya selalu seperti itu dengan mengatakan bahwa Narsumber ini mantan mulimah fanatik kalau mantan fanatik dari ajaran si Semar itu boleh lah iya kita pun gak akan mereaksen juga ngapain juga itu memang keyakinan orang tapi terkait dengan judul itu harus kita reaksen dong harus kita lihat benar tidak dia ini apa murtad dari islam apalagi dengan judul muslimah fanatik ya akhirnya mungkin ada sebagian orang yang terpengaruh dengan judul itu itu yang kita takutkan ya wah orang ya kan setidaknya kan ada akan terpreming di pikiran seseorang wah muslimah fanatik aja bisa murtad kan begitu apalagi saya yang tidak pernah sholat yang saya tidak pernah gini gitu kan gitu jadinya itu yang kita khawatirkan makanya kita harus lurus-urusin dulu bahwa fanatik itu memang keras apa tadi tuh dalam satu ajaran itu dia tuh agak sedikit punya perkeyakinan kuat dalam kedalam suatu ajaran mungkin dia muslim tapi muslimnya dengan iman yang setipis-tipisnya gitu loh ajarannya memang keajaran si semar itu ya memang di KTP-nya muslim mungkin islam tapi dia tidak mengakui islam dia berharap masuk surga dia pun saat disuruh dia akan mau kuliah masuk undapet kuliah dia juga kebingungan mau ngisik di kolom itu dia tidak punya agama yang dipilih islam kristen katolik karena dia tetap mengatakan keka dia mengatakan dia itu penganut sapodarmo itu agama saja yang mengajarkan dia untuk pilihlah islam karena kamu pernah juga dari kecil atau terbiasa dengan orang-orang di islam mungkin seperti itu iya negara saja mengaku tidak mengakui dengan adanya ajaran seperti itu ya silahkan aja kalaupun memang itu menjadi kebudayaan tapi jangan dimasukkan ke dalam agama syarat-syaratnya ada menjadikan satu agama itu ada kitab suci atau lain-lainnya itu yang saya sedikit tahu ya tentang syarat-syarat diajukannya itu menjadi sebuah agama karena di tempat saya sendiri di Kelimantan itu ada juga pengajuan untuk keharingan disini sebutnya ya dari leluhur-leluhur dayak disini itu namanya keharingan tapi dari dulu memang dinasihkan di KTP itu Hindu jadinya Hindu keharingan jadi mereka ingin terpisah dari Hindu ya sempat saya dengar memang yang diperlukan itu apa namanya yang perlu dipenuhi itu ya seperti itu saya bilang ada hanya kitab suci dan lain-lainnya yang ada syarat-syarat tertentu untuk dijadikan sebuah agama berarti Tuhannya baru ya bisa jadi Tuhannya baru yang ngelantik siapa ya memang kan agama itu satu ada sang pencipta yang keduanya ada kitab dan ada modelnya itu gitu loh dalam hal ini kan kita ada Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kitab sucinya Al-Quran modelnya itu Nabi Muhammad itu loh ada jadi kalau saya analogikan tuh ada pabrik membuat suatu produk dan ada buku petunjuk kalau kita memakai satu produk tidak memakai buku petunjuknya itu bakalan tidak bisa menggunakannya betul ya ini kita sambut dulu ada Bang Jack Per Halo Bang Jack Per Bang Komarudin oh kok ada dua disini yang mana yang benar nih oh sorry sorry ada dua ini saya keluarkan yang satunya ya ah cek cek oh salah salah ini saya keluarkan ini halo cek iya cek cek ya 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 udah 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 bisa ya mungkin ada tanggapan ini disenakan air ya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam kenal saya dari Jakarta ini saya ada yang mau bahas tadi kan saya masuk ke channelnya bom bom udah saya duga ya begitu saya masuk selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton